Ini kalau jujur ya, tragisnya hidup ya saudara. Dari yang saya amati ya saudara. Waktu pacaran begitu mesra, wah janjinya itu setinggi langit. Kalau kau tangkai aku bunganya, waduh, si laki tanya, kamu ngerti gak kenapa pelang itu sebelah? Wah gak tau, karena sebelahnya di matamu. Itu gombalnya itu loh. Si perempuan jadi nanya, kamu ngerti gak tinta yang tidak bisa dihapus? Apa ya? Tintaku padamu. Aduh, aduh. Kamu jangan praktek deh. Kalau saya tanya saya, Pak Eras bahagia gak dengan keluarga Bapak? Enggak. Bahagia aku di dalam Tuhan. Karena bahagia aku di dalam Tuhan, maka semua membahagiakan aku. Sebab kalau istriku kebahagiaanku, aku lihat kekurangan-kekurangannya. Kalau aku kebahagiaan istriku, dia lihat banyak kekuranganku. Kalau anakku kebahagiaanku, ada hal yang mengecewakan. Kalau aku kebahagiaan bagi anakku, dia pasti melihat kekurangan-kekuranganku. Tidak akan bahagia kebahagiaanku di dalam Tuhan. sehingga mereka semua bahagiaan hidupku. Jadi saudara jangan menuntut suami menjadi seperti yang kau kendaki. Jangan menuntut istri menjadi seperti yang kau ingini. Dari berbagai aspek itu bisa penuh kelemahan. Dari watak, dari karakter, dari bentuk tubuh. Tidak bisa kogantungkan kebahagiaanmu kepada pasangan hidupmu atau anak-anak. Kalau saudara tidak ikuti apa yang saya katakan, terserah. Coba lihat kalau ada seminar keluarga. Bagaimana rumah tangga bahagia? Mau seberapa bahagia? Nih rahasia keluarga satu kalimat. Mau denger nggak? Datanglah kerajaanmu. Nanti lihat istri, lihat suami, tambah sayang. Karena tidak menuntut. Nah ibu-ibu yang menuntut suami menjadi seperti yang dia ingini, diharapkan, membahagiakan, dia stres terus. Akhirnya jadi egois. Dia akan stres, gampang stres. Dibawa kereobot biar diubah Tuhan. Dan jangan berharap berubahnya cepat. Dan bilang, Kamu tiga kali kereobot, waktamu masih begini. Tiga tahun aja belum, baru tiga kali. Nanti saudara melihat istri itu penuh belas kasihan. Aduh kasihan, udah keriput. Aduh bentuknya udah nggak jelas. Ini juga korban punya anak kan? Dan anakmu itu. Belum kalau dia ikut ngurus cari uang dan lain-lain. Hargai itu.